Assalamualaikum, hari ini seneng banget nih, karena yang ditunggu dapet juga. Setelah pre-order satu bulan, ini dia mixer Mito MX100. Mixer yang lagi hype banget di kalangan ibu-ibu muda yang lagi hobi banget bebikinan kue di saat stay at home kayak gini. Dengan harga terjangkau, kita udah dapet mixer dengan spek yang lengkap dan kualitas yang gak kalah dengan mixer merek lain yang harganya belasan juta rupiah. Oke, kita mulai unboxing dan review mixer Mito MX100. Dan ini dia, standing mixer Mito MX100. Ini udah aku keluarin dari kardusnya. Terus ini tuh akulunya online, jadi walaupun online packagingnya tetap aman. Terus bisa kita lihat, ini mixer, desainnya cantik banget. Dan mixer ini punya kecepatan 3000-16000 RPM yang diklaim sama Mito sendiri kalau kecepatannya itu lebih cepat dibanding mixer-mixer pada umumnya. Terus mixer ini wattnya cuma 350 watt, makanya dicintai sama bunda-bunda di luar sana karena dia low watt. Ini mangkuknya terbuat dari standstill. Di sini cara bukanya kita tekan. Terus kita masuk kasnya, ini 5 liter. jadi kita bisa melucok telur. Jadi kita bisa melucok telur. 30-40 telur. Oke, terus kita masuk kasnya lagi. Untuk cara nuturnya, gampang banget. Tinggal ditekan lagi. Kita tutup. Kita juga dapat 3 pengaduk. Ini yang pengaduk pertama, pengaduk Y atau kita sebut bitter. yang ini tuh biasanya kita pakai buat bikin adonan kue nastar, pastry, lapisan gula, isen kue. Terus kita juga yang ini pengaduk roti atau biasanya kita bikin donat. Biasanya pakai ini atau mie gitu. Dia lebih kokoh buat adonan yang keras. Yang ini whisk. Ini untuk yang lembut-lembut. Kayak putih telur, krim. Kayak yang ini. Untuk cara pasangnya. Gampang banget. Kita tinggal taruh di sini. Sesuaiin lubangnya sama itu. Ada tombol di situ. Terus kita putar deh di sini. Gampang banget kan? Cara copotnya juga gampang banget. Tinggal ditekan lagi. Putar ke atas. Copot. Terus mixer ini ada 12 kecepatan. Yang bisa disesuaikan. Kecepatannya mau seberapa cepat. Kita juga dapat spatula. Dan pemisah kuning telur. Terus. Di sini ada kartu garansi. Garansinya 1 tahun. Ada buku resep. Dan buku panduan atau buku petunjuk. Oh iya. Selain desain yang cantik. Mixer ini dilengkapi dengan perangkat perlindungan termostat. Dan akan berhenti jika kelebihan beban untuk melindungi mixer tersebut. Jika ini terjadi. Matikan dan cabut mixer. Biarkan selama 30 menit. Atau sampai 2 jam. Hingga mesin dingin. Terus hidupkan kembali dan pilih kecepatan. Itu tadi review standing mixer Mi2MX100 dari kita. Tunggu video kita selanjutnya. Kita bakal cobain mixer ini. Buat bikin kue. Kue apa ya. Tunggu aja di video kita selanjutnya. Bye. 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 Terima kasih.